Intro Kali ini kita akan membahas jenis-jenis durian yang layak untuk dibudidayakan Nah, jika kita mau melihat video-video lainnya yang berhubungan Dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini Sahabat-sahabat sekalian, jenis durian unggul dan cepat berbuah Banyak digemari oleh masyarakat Selain rasa dan aromanya yang dijamin menggiurkan Ada keuntungan lain yang bisa kita dapat Yakni, pembudidayaan yang lebih singkat Sahabat-sahabat sekalian, harga durian tergolong selalu stabil Dan tidak pernah sepi peminat Sehingga budidaya durian bisa menjadi ajang bisnis yang menjajikan Apalagi perawatan pohon durian juga termasuk mudah Karenanya sangat disayangkan kalau kita punya lahan Tetapi tidak membudidayakan durian Namun, sahabat-sahabat sekalian Sebelum memutuskan untuk memulai budidaya durian Alangkah baiknya kita memahami jenis-jenis durian unggul Berikut beberapa jenis durian unggul Yang cepat berbuah dan banyak digemari masyarakat Yang pertama adalah Durian yang sangat populer, sahabat-sahabat sekalian Yaitu durian montong Nah, durian montong ini adalah jenis durian yang sudah sangat ngetrend di negara Thailand Nah, sahabat-sahabat sekalian Durian ini sudah dikembangkan juga di beberapa negara termasuk di Indonesia Jenis durian yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kita Yakni durian montong ini Apalagi jenis durian ini termasuk cepat berbuah dan berukuran sangat besar, sahabat-sahabat sekalian Nah, berikut ini akan kita ulas keistimewaan yang dimiliki oleh durian montong Yang A Yaitu memiliki tekstur buah yang lembut Nah, sahabat-sahabat sekalian Buah durian montong Dan durian lokal mempunyai tekstur yang berbeda jauh Sebab proses pemanenannya Juga berbeda Jika durian montong dipanennya tepat Masih mengkal Lalu segera dipetik Bila durian lokal menunggu matang di pohon terlebih dahulu Dan tidak boleh dipetik Hal inilah yang mempengaruhi tekstur dan rasa durian Selain itu, perbedaan durian montong Dan durian lokal adalah Durian montong dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama Sebab dipanennya dalam kondisi belum matang benar Durian montong akan dipanennya masih dalam keadaan mengkal Jadi lebih tahan lama Dan bentuk dagingnya pun nampak kokoh Berbeda dengan durian lokal yang mempunyai daging yang lembek Sahabat-sahabat sekalian Yang B Memiliki daging buah yang tebal dan padat Buah durian montong terkenal dengan daging tebal dan biji kecil Dan kempis Berbeda dengan durian lokal yang mempunyai daging tipis dengan biji yang besar Ketebalan daging durian montong membuat penikmat durian merasa Terpuaskan ketika menyantap durian montong Tak heran jika mereka rela merokok kocek Yang lebih dalam hanya untuk menikmati durian montong ini Sahabat-sahabat sekalian Yang C Memiliki rasa yang dominan manis Tidak seperti durian lokal Durian montong memiliki rasa manis Dan tidak terlalu berlemak Durian lokal rasanya manis Tetapi sedikit pahit Karena mempunyai kandungan alkohol Memang rasa manisnya terasa kurang menggigit Tetapi rasa manis ini Ternyata lebih bisa diterima Oleh penikmat durian dari luar negeri Atau bule Sahabat-sahabat sekalian Mereka memang kurang menyukai makanan Yang memiliki rasa pahit Karena diduga Menurut mereka makanan pahit Dapat menyebabkan kanker Atau mengandung jet karsionogenik Padahal rasa pahit durian Berasal dari kandungan alkohol Tetapi semua tergantung selera konsumen Lebih menyukai rasa seperti apa Sahabat-sahabat sekalian Sebenarnya durian lokal Indonesia Mempunyai beberapa jenis Yang memiliki kualitas Dan dapat disejajarkan dengan durian impor Tetapi jumlah jenisnya Masih sedikit kecil Sehingga tidak banyak orang mengetahuinya Yang D Memiliki aroma yang tidak menyengat Dari segi aroma Durian montong dan durian lokal Mempunyai berbedaan Berbedaan durian montong dan durian lokal Indonesia Yakni durian montong Dikenal mempunyai aroma harum Kars walau kulitnya Belum dikupas Selanjutnya dari sisi bentuk fisiknya saja Telah kelihatan perbedaan Lantaran ukurannya Yang memang lebih besar Dengan daging buah yang lebih tebal Dibandingkan dengan durian lainnya Yang E Mudah dalam membudidayakan Tanaman buah durian montong Sudah mampu beradaptasi Dengan iklim Indonesia Sahabat-sahabat sekalian Sehingga proses pembudidayaan Buah durian montong ini Relatif tidak terlalu sulit Tanaman buah durian montong Termasuk durian genjah Dengan kedalaman lapisan tanah yang tepat Penyiraman cahaya sinar matahari yang baik Penyiraman yang teratur Dan pemumpukan yang baik Maka tanaman ini akan menghasilkan buah Pada umur 3-5 tahun Sahabat-sahabat sekalian Produksi terbaik buah durian montong Dicapai jika penanaman dilakukan Pada ketinggian 400-600 meter Di atas permukaan laut Tanaman buah ini cocok Tumbuh di daerah yang beriklim basah Atau tempat-tempat yang banyak turun hujan Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan Yaitu tanah yang lembab Subur, gambur Tak bercadas Dan kedalaman air tanahnya Tidak lebih dari 1 meter Selain dapat beradaptasi di berbagai tempat Durian montong juga cepat berbuah Buah durian montong yang telah matang Dan jatuh dari ponyah Masih dapat dimakan setelah 2-3 hari Tetapi daya tahan buah yang telah dipungut itu Dapat diperpanjang Dengan memasukkannya pada ruangan pendingin bersuhu 15 derajat celcius sahabat-sahabat sekalian Selanjutnya keunggulan yang lain Yaitu Yang F Sahabat-sahabat sekalian Bahwa durian montong memiliki sifat genja Nah durian montong termasuk jenis tanaman genja Atau pohon dengan batang pendek Jika durian lokal bisa mencapai 8 meter lebih Maka ketinggian batang pohon durian montong Hanya berkisar 4-5 meter saja Sahabat-sahabat sekalian Hal ini sangat menguntungkan kita petani Ketika hendak memanen durian Kita petani durian lokal Biasanya menunggu buah jatuh sendiri ketika matang Sedangkan petani durian montong Dapat memetik langsung Bahkan ketika durian belum matang Kemudian keunggulan yang G Memiliki ekonomis yang tinggi Harga buah durian montong Lebih mahal jika dibandingkan dengan durian lokal Untuk harga per kilo Durian montong dibanderol Dengan harga Rp50.000-Rp75.000 Sahabat-sahabat sekalian Sangat fantastis ya Nah durian yang jenis kedua Yaitu durian musangking Sahabat-sahabat sekalian Jenis durian unggulan yang cepat berbuah berikutnya Yalah musangking Ini merupakan jenis durian asal Malaysia Yang banyak diminati di Indonesia Memiliki ciri khas Bijinya berbentuk pipi Dan daging buah yang tebal Sehingga memberi kepuasan Tersendiri bagi pecinta durian Sahabat-sahabat sekalian Kepopuleran durian musangking Memang sudah tidak perlu kita ragukan lagi Walaupun notabene Buah durian musangking Masih tergolong baru masuk ke Indonesia ya Namun faktanya durian musangking ini telah banyak memiliki penggemar Bahkan buahnya sekarang ini banyak diburu oleh pecinta buah durian Sangking nikmatnya durian musangking ini Sahabat-sahabat sekalian termasuk Dalam jenis buah durian unggul yang wajib dicoba Lantas mengapa durian musangking dijuluki raja durian Apa saja keunggulan-keunggulan Sampai-sampai disebut raja durian Akan kita ulas satu persatu kali ini Sahabat-sahabat sekalian Nah keunggulan yang pertama adalah Citra rasa juara Nah durian musangking termasuk Salah satu jenis durian primadona Sahabat-sahabat sekalian Buah durian musangking ini Menawarkan citra rasa manis Dengan sedikit rasa pahit Khas durian lokal Selain itu durian musangking Juga mempunyai aroma yang belum Menyengat dan sedikit alkoholis Khas buah durian Lebih dari itu citra rasa Buah durian musangking lembut Dilida seperti mentega yang meleleh Lalu dipandu dengan balutan Rasa manis elegan Yang sedikit rasa pahit Membuatnya semakin mantap Sahabat-sahabat sekalian Han inilah yang membuat Mengapa durian musangking Banyak diburu Oleh para pecinta durian Sahabat-sahabat sekalian Jadi sangat kita sayangkan sekali Kalau kita yang doyan durian Tidak mencoba durian musangking Nah itulah keunggulan yang pertama Sahabat-sahabat sekalian Selanjutnya keunggulan yang berikutnya Yaitu yang B Daging buah tebal Buah durian musangking Dikenal mempunyai warna daging Yang cantik Berwarna kuning kunyit Selain itu durian musangking Juga memiliki daging buah yang tebal Tekstur buahnya lembut Dan kering Selain itu Biji buah durian musangking Sedikit kempes Menyebabkan daging buah Menjadi lebih tebal Dibandingkan dengan Jenis durian lainnya Sahabat-sahabat sekalian Keunggulan berikutnya Yaitu Tingkat adaptasi yang tinggi Tanaman durian ini Dikenal mempunyai Tingkat adaptasi yang tinggi Bibit durian musangking Dapat tumbuh dengan baik Pada dataran rendah Hingga dataran tinggi Sahabat-sahabat sekalian Namun untuk ketinggian ideal Yaitu pada ketinggian 400 Sampai dengan 600 meter Dari permukaan laut Tanaman durian musangking Yang ditanam di dataran tinggi Memang memiliki warna daging buah Yang lebih pucat Dibandingkan dengan musangking Yang tumbuh di dataran rendah Walaupun demikian Dari segi rasanya Lebih istimewa Daging buahnya Lengket, gurih Kombinasi manis dan pahitnya Lebih seimbang Sahabat-sahabat sekalian Sebagian besar bijinya Juga kempis Meski warna daging buah Lebih pucat Tapi rasanya lebih enak Namun kelemahannya adalah Pertumbuhan musangking Yang ditanam di dataran tinggi Berlangsung lebih lambat Sahabat-sahabat sekalian Nah, yang D Modifikasi kaki ganda Lebih dari satu Tanaman durian musangking Berkaki tiga Sebenarnya adalah Hasil rekayasa genetik Pada durian musangking Biasa yang berkaki satu Tiga kaki pada bibit durian unggul ini Adalah berasal dari satu buah bibit durian musangking Sebagai batang utama Ditopang dengan dua Batang durian lokal dengan kualitas unggul Disambung menjadi satu Lalu batang atasnya Diambil atau diokulasi Dengan tanaman durian musangking Namun dipilih yang berkualitas Dengan rasanya manis Besar dan berbuah lepet Tentunya sahabat-sahabat sekalian Sebenarnya Tidak ada perbedaan fungsional Antara tanaman Durian musangking berkaki satu Dengan berkaki tiga Hanya saja Dengan adanya Tiga kaki tanaman durian musangking Dapat menyerap nutrisi Dan unsur hara di dalam tanah Secara lebih cepat Terlebih banyak Epeknya tanaman menjadi Lebih cepat tumbuh Dan besar Oleh karena itu Tanaman durian musangking Berkaki tiga sudah Cepat dapat berbuah Saat batangnya Pohonnya masih pendek Selain daripada itu Sistem perakaran pada tanaman Durian musangking Berkaki tiga menjadi lebih kokoh Karena ditopang tiga kaki Dibandingkan satu kaki Keunggulan ini membuatnya Tumbuh berdiri lebih kuat dari Dan tidak gampang robot Tertiup angin kencang Tanaman durian musangking Kaki tiga juga lebih Tahan bahaya Longsor tentunya Sahabat-sahabat sekalian Dampaknya adalah Bibit durian musangking Kaki tiga dengan Perakaran yang kuat Dan cepat berbuah Tanaman Biasanya bisa segera berbuah Hanya dalam waktu Tiga sampai lima tahun saja Dengan batang pohon Yang masih pendek Namun buahnya sudah Bergelantungan Sangat menguntungkan Untuk kita tanam Di pekarangan rumah kita Tentunya sahabat-sahabat sekalian Ataupun Di perkebunan Jika kita memiliki Lahan yang Lumayan luas Sahabat-sahabat sekalian Keunggulan berikutnya Dari durian musangking Adalah Bahwa durian ini Bersifat genja Keunggulan lain Dari tanaman durian musangking Adalah sifatnya yang Genja Atau mudah berbuah Dengan perawatan yang baik Panen buah durian musangking Dapat kita nikmati Saat tanaman sudah Berumur Tiga sampai empat tahun Berbeda dengan jenis durian lainnya Yang dapat Dipanen Ketika sudah berumur Lima sampai enam tahun Selanjutnya adalah Nilai market yang tinggi Nilai jual buah durian musangking Bisa mencapai Rp135.000 per kilogram Sahabat-sahabat sekalian Bahkan di kota-kota besar Buah durian musangking Dijual per kilonya Utuh seharga Rp150.000 Tentu sangat menggiurkan ya Sahabat-sahabat sekalian Apalagi dijual Dijual dalam bentuk beku Nilai nominalnya Mencapai Rp465.000 Saat ini Sahabat-sahabat sekalian Di tingkat perkebunan Atau produsen Buah durian musangking Dijual per butir Dengan harga per butir Dipatok rata-rata Saat ini Rp75.000 Sampai dengan Rp100.000 Kita bandingkan Dengan harga Jual durian lokal Yang hanya Rata-rata Hanya mencapai Sekitar Rp10.000 Atau paling mahal Rp20.000 Saja Atau Rp30.000 Saja Sahabat-sahabat sekalian Sehingga Sangat menggiurkan Untuk memberidayakan Durian musangking Yang ketiga Yaitu Durian hitam Atau Sering disebut Dengan Oji Mungkin bagi Pecinta film Kartun Upin Ibin Sudah paham Betul Dengan jenis Durian yang satu Ini Sahabat-sahabat sekalian Durian hitam Atau Durian Oji Termasuk Yang cepat Berbuah Dan banyak Diminati Karena memiliki Keunggulan yang berbeda Dari durian lain Yakni Tidak lengket Saat dipegang Serta Menyukuhkan Rasa Legit di lidah Selain itu Ada kombinasi Rasa manis Guri Lembut Dan sedikit pahit Bagi yang ingin Membudidayakannya Durian hitam Ini bisa tahan Terhadap Cuaca kering Sahabat-sahabat sekalian Serta Rama Terhadap Semua Jenis Tanah Beberapa Keunggulan durian ini Adalah Yang pertama Durian hitam Duri hitam Sebagai ciri khas Buah durian Duri hitam ini Sangat mudah Dikenali Hal ini Tidak terlepas Dari ciri khas Yang ada Pada buahnya Yakni Ujung durinya Yang berwarna hitam Dan tidak Terlalu tajam Duri hitam Pada durian ini Adalah salah satu Keistimewaan Durian duri hitam Yang tidak dimiliki Oleh Durian manapun Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Ciri khasnya Adalah Bahwa Durinya Bagian ujung Berwarna hitam Keunggulan berikutnya Yaitu Citra rasa manis Sedikit pahit Aroma tajam Keunggulan utama Durian duri hitam Ini adalah Citra rasanya Yang lembut Membuat Ketagihan Kita Para penikmat Durian Buah durian Oji Mempunyai Rasa manis Lejit Dengan sedikit Rasa pahit Yang sangat Disukai Oleh lidah Orang Indonesia Selain rasa Durian duri hitam Yang punya aroma Yang sangat Kas Berikutnya Adalah Tekstur Daging Lembut Dan Kremi Daging Buah durian Oji Berwarna kuning Keemasan Sahabat-sahabat Sekalian Buah durian Duri hitam Memang terkenal Dengan Daging Buahnya Yang lembut Dan Kremi Dengan Biji Yang Tidak Begitu Begitu Besar Atau Berukuran Sedang Saja Selanjutnya Durian Ini Bersifat Genja Kelebihan Durian utama Yang dimiliki Oleh durian Duri hitam Ini adalah Sifatnya Yang Genja Bahkan Lebih Genja Dari Jenis Durian Musangking Panen Buah durian Duri hitam Dapat Kita nikmati Setelah Durian Berusia Sekitar 3 Sampai 4 Tahun Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Sangat Sangat Menjanjikan Ya Dari Dari Segi Kecepatannya Berbuah Jadi Kita Tidak Perlu Menunggu Lama Setelah Kita Membudidayakannya Berikutnya Adalah Bahwa Durian Ini Produktifitasnya Sangat Tinggi Durian Oci Tergolong Jenis Durian Yang Produktif Sebagai Perbandingan Semakin Banyak Bunga Yang Muncul Pada Tanaman Durian Duri Hitam Maka Semakin Banyak Pula Buah Yang Akan Dihasilkan Hal Ini Tidak Kita Temui Pada Jenis Durian Lainnya Sahabat-sahabat Sekalian Lalu Lalu Berikutnya Adalah Kemampuan Adaptasi Yang Tinggi Tanaman Durian Duri Hitam Memiliki Tingkat Adaptasi Yang Tinggi Bibit Durian Duri Hitam Dapat Tumbuh Dengan Baik Di Beragam Tempat Bahkan Tanaman Durian Duri Hitam Ini Mampu Bertahan Terhadap Cuaca Kering Sehingga Sangat Cocok Untuk Dibudidayakan Di Indonesia Yang Keempat Durian Unggul Yang Keempat Yaitu Durian Merah Banyuwangi Durian Merah Banyuwangi Termasuk Jenis Durian Yang Cepat Berbuah Dan Jarang Dijumpai Di Indonesia Keunikan Dari Durian Ini Memiliki Warna Daging Buah Berwarna Merah Bekat Begitu Berbeda Dari Jenis Durian Pada Umumnya Ditambah Lagi Dengan Daging Buah Yang Tebal Tentunya Menjadi Prospek Bisnis Yang Menjanjikan Karena Durian Relatif Mahal Sahabat Sahabat Sekalian Durian Merah Banyuwangi Ini Semakin Populer Bahkan Juga Popularitasnya Sudah Mencapai Atau Mendunia Ini Dibuktikan Dengan Tertariknya Para Peneliti Dari Beberapa Negara Untuk Mempelajari Budidaya Durian Merah Asal Banyuwangi Ini Tidak Terkecuali Untuk Penggemar Durian Nama Durian Merah Tentu Mengandung Rasa Penasaran Untuk Para Penikmatnya Sahabat Sahabat Sekalian Durian Abang Alias Dubang Begitu Lidah Lokal Menyebutnya Durian Merah Ini Makin Banyak Penggemarnya Banyak Alasan Untuk Memburunya Selain Karena Jumlahnya Yang Dihasilkan Dari Pohon Masih Sangat Terbatas Durian Merah Mempunyai Warna Eksotis Serta Rasa Yang Lejat Termasuk Juga Kasiat Sangat Berkasiat Nah Beberapa Keunggulan Dari Durian Merah Banyuwangi Ini Akan Kita Ulas Satu Persatu Sahabat Sahabat Sekalian Yang Bagian A Yaitu Dari Seki Rasa Durian Merah Banyuwangi Mempunyai Aroma Yang Harum Serta Rasa Yang Enak Memang Ukuran Durian Merah Banyuwangi Relatif Kecil Dibandingkan Durian Umumnya Yaitu Berat Maksimalnya Hanya 2 kg Sahabat Sahabat Sekalian Namun Kecil Walaupun Kecil Daging Durian Merah Lebih Tebal Lemut Karena Bicinya Lebih Kecil Dari Durian Umumnya Selanjutnya Sahabat Sahabat Sekalian Kalau Kita Kasih Dari Kelejatan Kelejatan Durian Merah Ternyata Terkait Dengan Keadaan Geografis Banyuwangi Yang Sangat Ideal Untuk Perkembangan Buah Durian Durian Merah Banyuwangi Tumbuh Maksimal Karena Memperoleh Cahaya Matahari Yang Penuh Nutrisi Garam Dari Air Laut Yang Dihembuskan Angin Dan Kandungan Sulpur Yang Melimpa Dari Gunung Izen Serta Gunung Raung Yang Terlarut Di Dalam Aliran Tanah Keadaan Seperti Ini Menghasilkan Rasa Khas Pada Durian Merah Yang Ada Di Banyuwangi Sahabat Sahabat Sekalian Nah Keunggulan Dari Kandungan Vitamin Durian Merah Banyuwangi Lebih Lengkap Dibanding Durian Putih Kuning Yang Hanya Memiliki Kandungan Karbohidrat Serta Glukosa Vitamin Pada Durian Merah Terdiri Dari Pitosterol Yang Mendorong Relaksasi Pitohormon Yang Dapat Mencegah Penuaan Dini Dan Aprodiasyak Yang Dapat Mendokrak Vitalitas Laki-laki Sahabat-sahabat Sekalian Selain Selain Itu Serat Dalam Durian Merah Bisa Mengatasi Sembelit Kandungan Potasium Serta Kalsium Berguna Untuk Kesehatan Persendian Serta Tulang Vitamin C Di Dalamnya Berperan Sebagai Anti Oksidan Serta Anti Penua Dini Dan Meremajakan Kulit Apalagi Kandungan Alkohol Durian Merah Sangat Rendah Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Sangat Banyak Sekali Dari Segi Kandungan Vitamin Yang Ada Pada Durian Merah Banyu Wangi Lalu Kalau Kita Kaji Dari Segi Harga Harga Durian Merah Banyu Wangi Memang Istimewa Termasuk Mahal Untuk Ukuran Durian Di Indonesia Umumnya Tetapi Harga Yang Istimewa Ini Memanglah Sangat Sesuai Dengan Rasanya Yang Istimewa Kita Tidak Akan Percaya Tanpa Mencobanya Sendiri Sahabat-sahabat Sekalian Untuk Menikmati Kelejatan Durian Merah Banyu Wangi Kita Harus Merelahkan Merokoh Kocek Rp150 Sampai Rp250 Berbuah Tergantung Dari Beratnya Sahabat-sahabat Sekalian Mahalnya Harga Durian Ini Dapat Dikarenakan Terbatasnya Jumlah Populasi Durian Merah Banyu Wangi Saat Ini Sementara Penggemarannya Semakin Lama Semakin Banyak Mungkin Saja Saat Nanti Durian Banyu Wangi Telah Makin Banyak Maka Harganya Lebih Murah Ya Sahabat-sahabat Sekalian Nah Durian Unggul Yang Kelima Yaitu Durian Petruk Jenis Durian Unggul Yang Cepat Berbuah Berikutnya Yalah Durian Petruk Asal Jepara Jawa Tengah Durian Yang Satu Ini Sangat Cocok Ditanam Di Daerah Dataran Rendah Produktivitas Pohonnya Relatif Tinggi Hampir Sebanding Dengan Durian Musangking Ya Sahabat-sahabat Sekalian Lalu Apa Saja Keunggulan Yang Dimiliki Oleh Durian Petruk Akan Kita Ulas Satu Persatu Sahabat-sahabat Sekalian Yang Pertama Citra Rasa Manis Pahit Keunggulan Utama Dari Durian Petruk Ini Adalah Citranya Bayangkan Saja Buah Durian Petruk Ini Mempunyai Rasa Setengah Manis Dan Setengah Pahit Sahabat-sahabat Sekalian Selain Itu Durian Petruk Juga Mempunyai Aroma Kas Yang Harum Dan Kuat Menyengat Menggugah Selera Membuat Kita Sudah Berliur Bahkan Belum Sampai Kelidah Layaknya Durian Musangking Sahabat-sahabat Sekalian Yang Berikutnya Adalah Bentuk Buah Yang Unik Keunggulan Lain Dari Durian Petruk Ini Adalah Bentuk Buah Yang Unik Berbentuk Lonjong Tidak Seperti Bentuk Durian Lokal Lainnya Yang Lebih Berbentuk Bulat Dan Opal Buah Durian Petruk Ini Juga Memiliki Ukuran Yang Tidak Terlampau Besar Sahabat-sahabat Sekalian Biasanya Satu Buah Durian Petruk Memiliki Berat Berkisar 1-2 Kilogram Saja Kulit Durian Petruk Berwarna Hijau Kekuningan Dengan Duri Berbentuk Kerucut Kecil Dan Rampat Selanjutnya Yaitu Daging Buah Tebal Durian Petruk Juga Dikenal Mempunyai Daging Buah Berwarna Kuning Agak Tebal Tekstur Daging Agak Sedikit Lemek Dan Berserat Halus Selain Itu Durian Petruk Juga Mempunyai Biji Berukuran Yang Kecil Sahabat Sahabat Sekalian Keunggulan Berikutnya Adalah Kaya Nutrisi Durian Petruk Mengandung Berbagai Nutrisi Sahabat Sekalian Vitamin Dan Senyawa-senyawa Yang mempunyai Efek Positif Untuk Menjaga Tubuh Kita Tetap Sehat Bahkan Mengobati Sakit Kandungan Serat Dalam Durian Petruk Dipercaya Mampu Membantu Untuk Memperlancar Dan Melindungi Kesehatan Pencernaan Vitamin C Yang terkandung Dalam Durian Petruk Juga Dipercaya Memelihara Kesehatan Kulit Durian Petruk Juga Mengandung Peridoksin Yang Mampu Mengurangi Stres Sahabat Sahabat Sekalian Durian Petruk Juga Kaya akan Kalsium Dan Patozium Yang Baik Untuk Kesehatan Vitamin B1 Bisa Meningkatkan Selera Makan Sahabat Sahabat Sekalian Keunggulan Berikutnya Adalah Tahan Hama Penyakit Salah Satu Kesaktian Durian Petruk Adalah Ketahanannya Terhadap Penyakit Busuk Akar Dan Berbagai Hama Penyakit Sebagaimana Kita tahu Penyakit Busuk Akar Adalah Momok Yang Sangat Menakutkan Bagi Para Petani Durian Sahabat Sahabat Sekalian Penyakit Ini Menyerang Bagian Paling Penting Dari Tanaman Durian Yaitu Sistem Perakaran Saat Terserang Dan Tanpa Adanya Penanganan Bisa Dipastikan Bahwa Tanaman Mengalami Kematian Saat Sudah Terlanjut Terserang Pun Penanganannya Cukup Sulit Dan Bahkan Apabila Sembun Tanaman Durian Sudah Mengalami Tanaman Durian Petruk Tak Hanya Tahan Terhadap Penyakit Pusuk Akar Namun Juga Berbagai Hama Penyakit Lainnya Sahabat Sahabat Sekalian Hal Ini Jelas Sangat Memudahkan Kita Dalam Perawatannya Sehingga Menghemat Waktu Tenaga Bahkan Rupiah Kita Untuk Membeli Obat Obatan Tentunya Sahabat Sahabat Sekalian Keunggulan Berikutnya Adalah Nilai Ekonomis Yang Tinggi Keunggulan Durian Petruk Lainnya Adalah Mampu Meningkatkan Bundi-bundi Kekayaan Pemiliknya Tentunya Sahabat Sahabat Sekalian Meski Harganya Pada Pasar Lokal Dibawah Durian Montong Dan Musan King Namun Tetap Saja Jauh Lebih Mahal Dibandingkan Durian Lokal Lainnya Sebagai Contoh Durian Lokal Dibadrol Dengan Harga Rata-rata Rp20.000 Sampai Rp50.000 Sedangkan Durian Petruk Dibadrol Dengan Harga Paling Murah Rp75.000 Sahabat Sekalian Untuk Buah Ukuran Kecil Tentu Saja Jika Lebih Besar Maka Akan Lebih Mahal Sahabat Sahabat Sekalian Berikutnya Durian Unggul Yang Keenam Adalah Durian Pelangi Jenis Durian Unggul Yang Cepat Berbuah Selanjutnya Berasal Dari Manokwari Sahabat Sahabat Sekalian Papua Barat Sesuai Dengan Namanya Durian Yang Satu Ini Memiliki Keunikan Warna Pada Daging Buah Adanya Gradasi Warna Antara Putih Kuning Dan Merah Pada Daging Buah Durian Pelangi Nah Berikut Adalah Keunggulan Keunggulan Dari Beberapa Durian Pelangi Yang A Yaitu Mampu Tunggu Di Berbagai Dataran Tanaman Durian Umumnya Hanya Bisa Tumbuh Baik Pada Dataran Rendah Dan Sedang Saja Sahabat Sahabat Sekalian Yaitu Antara 500 100 100 100 Sampai 500 Meter Dari Permukaan Laut Jika Ditanam Pada Daerah Yang Lebih Tinggi Akan Menurunkan Mutu Dan Produktivitasnya Pada Dataran Tinggi Kondisi Suhu Sekitar Juga Rendah Hal Ini Tersebut Menghambat Pertumbuhan Tanaman Durian Sebagaimana Kita Tahu Durian Adalah Tanaman Kas Teratropis Mereka Banyak Membutuhkan Kehangatan Dari Sinar Matahari Kas Teratropis Dengan Suhu Pertumbuhan Optimal Yaitu 20 Sampai 30 Derajat Sahabat Sahabat Sekalian Pada Suhu 15 Derajat Durian Dapat Tumbuh Tetapi Pertumbuhannya Tidak Optimal Nah Tanaman Buah Durian Pelangi Dikenal Mampu Tumbuh Dengan Baik Pada Semua Bidang Dataran Baik Dataran Rendah Sedang Maupun Tinggi Selama Kebutuhan Akan Bahan Organik Air Dan Sinar Mataharinya Tercukupi Durian Ini Tidak Akan Mengalami Masalah Berarti Untuk Tumbuh Pada Dataran Tinggi Sahabat Sahabat Sekalian Jadi Bagi Kita Yang Punya Lahan Atau Tempat Di Dataran Tinggi Sangat Baik Sekali Kalau Kita Membudidayakan Durian Pelangi Ini Karena Dia Akan Menyesuaikan Tempat Kita Yang Di Dataran Tinggi Tadi Dimana Durian Yang Kita Budidayakan Yaitu Durian Pelangi Ini Akan Dapat Bertumbuh Dan Berkembang Secara Optimal Sahabat Sahabat Sekalian Jadi Kita Tidak Perlu Ragu Untuk Membudayakan Durian Pelangi Walaupun Kita Di Dataran Tinggi Keunggulan Berikutnya Adalah Memiliki Warna Daging Paling Cantik Di Dunia Sahabat Sahabat Sekalian Tidak Ada Kita Yang Menyangkal Keindahan Pelangi Sejak Kecil Pun Kita Sudah Diajarkan Tentang Keindahan Warna Warni Pelangi Lewat Lagunya Durian Pelangi Manukwari Bagaikan Mewakili Keindahan Pelangi Dengan Warna Warni Yang Muncul Bertebaran Pada Daging Buahnya Warna Warni Indah Tersebut Muncul Karena Tanaman Durian Pelangi Sejatinya Adalah Tanaman Durian Hasil Persilangan Alami Tiga Varian Durian Yaitu Durian Putih Durian Merah Dan Durian Kuning Sahabat Perpaduan Ketiga Jenis Tanaman Durian Tersebut Menghasilkan Tanaman Durian Dengan Warna Buah Yang Berwarna Warni Indah Pelangi Merah Kuning Hijau Orange Putih Krim Bahkan Coklat Susu Sahabat Daging Buahnya Tampil Pula Dalam Bentuk Perpaduan Warna Merah Muda Krim Dengan Semberut Warna Hijau Di sudut Bicinya Atau Bisa Juga Perpaduan Warna Merah Tua Krim Dengan Semberut Warna Hijau Pada Sudut Ponggeng Sahabat Sahabat Kalian Bermanfaat Sekali Untuk Menangkal Radikal Bebas Sahabat Sahabat Sekalian Kemudian Warna Kuning Pada Daging Buahnya Menandakan Adanya Senyawa Beta Caroten Caroten Yang bermanfaat Untuk Menurunkan Resiko Atherosclerosis Dan Penyakit Jantung Koroner Selain Itu Beta Caroten Juga Dapat Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Dan Masih Banyak Kandungan Senyawa Lain Yang Terdapat Dalam Daging Buah Durian Pulangi Yang Bagus Untuk Tubuh Selain Itu Durian Pulangi Juga Memiliki Kandungan Senyawa Lain Seperti Kalsium Potosium Dan Tembaga Yang Mempunyai Manfaat Untuk Menjaga Kesehatan Persendian Dan Tulang Serta Memelihara Kesehatan Kelenjar Tiroid Durian Pelangi Juga Mengandung Senyawa Seperti Pitosterol Pitohermon Kalsium Dan Vitamin C Serta Yang Lain Sahabat Sahabat Sekalian Senyawa Pitosterol Adalah Senyawa Yang Punya Efek Relaksasi Pada Tubuh Manusia Senyawa Ini Dikenal Di dalam Dunia Medis Sebagai Cat Antipenuaan Berikutnya Keunggulan Selanjutnya Adalah Berbuah Buahnya Berukuran Besar Rata 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 Buah Durian Unggul Berbobot Sekitar 1 kg Atau Maksimal 2 kg Misalnya Durian Musangking 1-1,5 kg Petruk Maksimal 2 kg Namun Durian Pelangi Manuk Wari Mempunyai Ukuran Lebih Besar Dengan Bobot Minimal 2 kg Bahkan Sering Mencapai 3 kg Sahabat Sahabat Sekalian Sebagaimana Kita tahu Salah satu Syarat Penting Yang harus Dimiliki Durian Berkualitas Ekspor Adalah Muboknya Harus Di atas Ambang Minimal Selanjutnya Adalah Sangat Produktif Tanaman Durian Pelangi Adalah Durian Yang Luar Biasa Produktif Apabila Durian Montong Dan Musangking Rata Rata Hanya Menghasilkan Seratusan Butir Atau Maksimal 150 Butir Perpohon Dan Itu Mereka Hanya Bisa Dipanen Satu Kali Dalam Satu Tahun Maka Durian Pelangi Manokwari Unggul Jauh Dibandingkan Mereka Sahabat Sahabat Sekalian Selain Bisa Dipanen Dua Kali Dalam Setahun Jumlah Buah Yang Dihasilkannya Berlipat Lipat Jumlanya Durian Ini Total Bisa Menghasilkan Buah Antara 400 Sampai 800 Butir Perpohon Per Tahun Luar Biasa Enggak Sahabat Sahabat Sekalian Yang Lebih Mencengangkan Lagi Durian Pelangi Dapat Menghasilkan Buah Sebanyak Itu Dalam Jangka Waktu Yang Sangat Lama Yaitu Bisa Sampai Dua Atau Tiga Kali Rata Rata Umur Manusia Sahabat Sahabat Sekalian Keunggulan Berikutnya Adalah Daya Tahan Lama Selain Salah Satu Keunggulan Durian Pelangi Lainnya Yang Bikin Keder Durian Tetangga Adalah Sifatnya Yang Tahan Simpan Durian Pelangi Mampu Bertahan 6-7 Hari Setelah Panen Tanpa Berlakuan Tambahan Sebagai Bagaimana Kita Tahu Ketahanan Durian Selama Masa Penyimpanan Adalah Hal Yang Sangat Penting Yang Mempengaruhi Kualitas Durian Ketahanan Simpanan Juga Mempengaruhi Aspek-aspek Lain Seperti Waktu Panen Dan Cara Transportasinya Ini Penting Untuk Memenuhi Permintaan Konsumen Lokal Yang Berada Di Tempat Jauh Atau Skala Ekspor Semakin Buat Durian Tahan Simpan Maka Semakin Mudah Pula Penanganan Pasca Panen Semakin Mudah Menjaga Kualitas Produk Dan Semakin Jauh Pula Dia Bisa Dikirim Atau Diekspor Nah Jadi Sangat Menjanjikan Dari Segidayat Tahan Dari Durian Pelangi Ini Sahabat-sahabat Sekalian Keunggulan Berikutnya Adalah Nilai Jual Luar Biasa Tinggi Dengan Segala Keunggulan Yang Dimiliki Durian Pelangi Wajar Saja Jika Durian Pelangi Ini Dibanderol Dengan Harga Yang Sangat Tinggi Bila Durian Petruk Yang Merupakan Durian Lokal Jenis Unggul Rata-rata Diharga Rp75.000 Perbutir Sedangkan Durian Impor Thailand Montong Rata-rata Rp120.000 Perbutir Dan Durian Impor Malaysia Musangking Rata-rata Rp165.000 Perbutir Lalu Kalau Durian Manokwar Ini Kira-kira Berapa Sahabat-sahabat Kalian Kita Tidak Perlu Kaget Ya Satu Butir Durian Pelangi Bisa Dibanderol Sampai Rp300.000 Sahabat-sahabat Sekalian Luar biasa Ya Sangat Menjanjikan Untuk Membudidayakan Durian Pelangi Ini Nah Durian Unggul Yang Ketujuh Adalah Durian Power Jenis Durian Unggul Yang cepat Berbuah Selanjutnya Berasal Dari Banyumas Yakni Durian Power Ukuran Yang Cukup Besar Daging Buah Yang Tebal Dan Rasa Yang Menggiurkan Menyerupai Citra Rasa Dari Durian Montong Keunggulan Lainnya Durian Power Lebih cepat Matang Sahabat-sahabat Sekalian Nah Ada pun Keunggulan 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 Dari Durian Bauer Ini Akan Kita Kaji Satu Persatu Yang Pertama Adalah Citra Rasa Manis Lejit Dan Pahit Durian Bauer Terkenal Dengan Rasanya Istimewa Jika Dibandingkan Dengan Durian Montong Durian Bauer Mempunyai Rasa Kas Durian Lokal Rasanya Manis Lejit Dengan Sedikit Rasa Pahit Karena Adanya Gandungan Alkohol Pada Buah Rasa Pahit Inilah Yang Dicari Para Penikmat Durian Selain Itu Durian Bauer Mempunyai Rasa Yang Lebih Berlemak Sehingga Lebih Enak Ketika Disantap Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Durian Bauer Bagi Yang Pecinta Rasa Pahit Durian Ini Sangat Pas Untuk Lidah Kita Keunggulan Berikutnya Yaitu Ukuran Buah Jumbo Salah Satu Keunggulan Durian Bauer Adalah Ukuran Buah Yang Super Jumbo Bayangkan Saja Sahabat-sahabat Sekalian Buah Durian Bauer Mempunyai Ukuran Lebih Besar Jika Dibandingkan Dengan Durian Montong Jika Pada Durian Montong Berukuran Ukuran Buah Bisa Mencapai Sekitar 10 Sampai 13 Kilogram Durian Bauer Sahabat-sahabat Sekalian Bisa Mencapai Sampai Dengan 15 Kilogram Lalu Berikutnya Adalah Daging Tebal Tekstur Lembut Selain Mempunyai Ukuran Yang Jumbo Durian Bauer Juga Dikenal Mempunyai Daging Yang Sangat Tebal Tekstur Daging Lembut Selain Mempunyai Daging Tebal Ukuran Bijinya Juga Sangat Kecil Alias Kempes Sehingga Semakin Menambah Kepuasan Ketika Kita Menyantap Durian Ini Durian Bauer Juga Memiliki Aroma Yang Tidak Terlalu Menyengat Sehingga Mengandung Selera Untuk Menyantap Sahabat-sahabat Sekalian Sangat Luar Biasa Keunggulan Durian Bauer Ini Sahabat-sahabat Sekalian Berikutnya Adalah Memiliki Akar Bakau Dan Pohonnya Yang Kok Batang Durian Bauer Tidak Terlampau Tinggi Sahabat-sahabat Sekalian Untuk Batang Yang Sudah Berbuah Berukuran Hanya Sekitar 2-3 Meter Hal Ini Tentu Saja Sangat Menarik Biasanya Kita Menemukan Pohon Durian Yang Sangat Tinggi Durian Batang Pendek Memudahkan Kita Ketika Akan Memanen Buah Durian Bibit Durian Bauer Memiliki Akar Bakau Dengan Jumlah Akar Terdiri Dari 3 Bahkan 4 Akar Pohon Durian Bauer Dengan Akar Kaki 3 Atau 4 Mempunyai Keunggulan Antara Lain Mempercepat Pertumbuhan Pohon Karena Jadangan Makanan Yang Tersedia Lebih Banyak Karena Jadangan Makan Lebih Banyak Maka Akan Menghasilkan Nutrisi Yang Banyak Juga Sehingga Kualitas Buah Juga Lebih Memperkoko Pohon Sehingga Tahan Akan Bencana Alam Seperti Banjir Longsor Dan Angin Kencang Pohon Lebih Tahan Terhadap Cuaca Atau Kering Karena Akan Menyimpan Jadangan Air Yang Cukup Sehingga Mampu Bertahan Di Cuaca Kering Sahabat Sekalian Jadi Durian Bauer Ini Sangat Tahan Untuk Cuaca Kering Keunggulan Berikutnya Adalah Budidaya Durian Ini Tergolong Mudah Sahabat Sahabat Sekalian Budidaya Durian Bauer Tergolong Mudah Karena Dapat Tumbuh Di Tanah Rendah Dengan Ketinggian Sekitar 600 Meter Dari Permukaan Laut Pada Lahan Seluas 1 Hektar Kita Para Bembudidaya Atau Betani Dapat Menanam Sekitar 150 Sampai 160 Tanaman Kita Sesuaikan Dengan Bentuk Tanah Tentunya Dengan Jarak Tanah Minimal 7 Kali 7 Meter Sahabat Sahabat Sekalian Pemeliharaan Pemeliharaan Durian Bauer Tergolong Cukup Mudah Dan Murah Pohon Durian Bauer Hanya Membutuhkan 2-3 Kali Pemumpukan Dalam 1 Tahun Pupuk Yang Paling Dibutuhkan Oleh Tanaman Durian Bauer Adalah Pupuk NPK Dan Pupuk Kandang Pohonnya Cepat Tumbuh Dan Cepat Berbuah Sehingga Sangat Cocok Jika Ingin Kita Membudidayakan Durian Bauer Berikutnya Adalah Masa Panen Buah Yang Cepat Dan Banyak Durian Bauer Dapat Mulai Dipanen Setelah Berumur 3 Tahun Sangat Cepat Jika Dibandingkan Durian Lain Bahkan Dibandingkan Dengan Durian Montong Sekalipun Durian Bauer Sangat Produktif Pohon Durian Yang Berumur 5 Tahun Dapat Menghasilkan 100 Kilogram Buah Dengan Berat Rata-rata Buah 4-5 Kilogram Dan Buah Dapat Mencapai Berat Maksimal Sekitar 15 Kilogram Pohon Berbunga Dan Berbuah Sepanjang Tahun Sehingga Pohon Durian Bauer Dapat Dipanen 3 Kali Dalam 1 Tahun Wah Luar Biasa Semakin Tua Batang Pohon Durian Bauer Semakin Lebat Buah Yang Dihasilkan Yang Berikutnya Adalah Harga Yang Kompetitif Karena Merupakan Durian Lokal Harga Jual Durian Bauer Pun Dibadrol Lebih Murah Dibandingkan Dengan Durian Impor Seperti Montong Dan Mesangking Walaupun Memiliki Harga Yang Lebih Murah Tetapi Rasa Dan Kenikmata Yang Diperoleh Tidak Kalah Dengan Durian Dengan Harga Yang Lebih Mahal Sahabat Sahabat Sekalian Terima